Pengungsi korban terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat di pengungsian Kampung Warung Bawang, Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, tidak masuk sekolah sejak 22 November hingga Rabu 2 Desember 2022. Mengingat bangunan gedung sekolah mereka rusak diterjang gempa, sementara pada Kamis 7 Desember 2022 di sekolah tingkat SLTA di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat sedang dilaksanakan penilaian akhir semester 2022. Menurut pelajar sekaligus pengungsi korban terdampak gempa Cianjur, Sindi, dan Rahma mengatakan sejak gempa Magdutudo terjadi mereka tidak kembali ke rumah dan langsung dievakuasi dari sekolah kepengungsian. Dijelaskan karena informasi orang tuanya kondisi rumah dan perkampungan tidak aman, serta sampai saat ini belum bisa masuk sekolah dan belum ada informasi lanjutan. Pada saat kejadian bagaimana? Apa lagi di sekolah? Lagi di sekolah? Iya. Kalau orang di sini? Lagi di rumah, belum pergi kerja santai. Panik, panik pada nilai. Akan banget. Disuruh telepon orang tua dikira gempa biasa gitu pas itu loh. Pas tau kayak genteng pada ngelayang gitu. Disuruh telepon orang tua, katanya kata orang tua, disini tuh gak aman, katanya pada hancur-hancur. Sementara itu mereka mengaku saat ini hanya terdiam di tenda pengungsian sambil menunggu makanan datang dan membutuhkan laupau. Dari Cugenang, Cianjur Muhammad Ujung Heryaman melaporkan untuk Dinamika.